Dompet wallet saya di telegram dibatasi karena verifikasinya ditolak, solusinya gimana mbak? Hmm, gimana ya? Hai dengan Ria disini, sebelumnya terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini aku akan kasih informasi tentang bagaimana cara mengatasi jika wallet telegram kamu dibatasi dengan keterangan verifikasi ditolak. Sebenarnya yang perlu kamu lakukan jika verifikasi wallet telegram kamu ditolak adalah menghubungi tim dukungan atau tim supportnya wallet telegram untuk menanyakan alasan kenapa verifikasi wallet kamu ditolak. Sebelum kita masuk ke caranya, mari kita bahas dulu beberapa alasan umum mengapa verifikasi wallet telegram bisa ditolak. Yang pertama, verifikasi bisa ditolak jika informasi yang kamu berikan tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua, jika foto identitas yang kamu unggah itu buram atau tidak jelas, itu juga bisa menjadi alasan penolakan. Yang ketiga, adanya ketidaksesuaian antara data yang diisi dan data yang terdapat pada dokumen resmi. Jadi kamu tuh cek-cek dulu sebelum mau mengunggah dokumen ke telegram gitu kan. Kamu cek-cek dulu dan pastikan itu merupakan data yang asli dari kamu. Tapi misal kamu udah yakin itu dokumen milik kamu dan nggak ada kendala di dokumen yang kamu upload, kamu bisa menanyakan ini ke dukungan wallet telegram. Jadi nanti aku bakal kasih tahu cara menghubungi tim support wallet telegram. Dan ini wajib ya, gunakan akun telegram yang walletnya itu ditolak untuk verifikasinya. Nah, misalkan wallet di akun utama kamu yang ditolak verifikasinya, kamu harus gunakan akun utama itu untuk menghubungi tim supportnya telegram gitu. Jadi nggak boleh tuh, kalau misalkan wallet yang ditolak verifikasinya di akun utama, terus kamu nge-chatnya pakai akun yang kedua gitu. Nggak boleh, karena tim supportnya itu langsung nge-check akun kita yang kita gunakan untuk menghubungi tim telegram gitu, tim wallet telegram gitu. Berikut adalah langkah-langkah cara menghubungi tim dukungan wallet telegram atau tim supportnya wallet telegram. Yang pertama cari bot wallet supportnya, jangan sampai salah bot, karena kalau kamu salah bot, kemungkinan besar itu merupakan penipuan. Atau kamu bisa langsung klik link bot yang ada di deskripsi, atau kamu bisa langsung ke pencarian, lalu ketik username wallet underscore support bot. Kalau udah ketemu botnya, kamu bisa langsung klik start, atau nggak, kamu bisa juga langsung ketik baris miring start gitu ya. Seperti ini, nah disini terus kamu bisa pilih wallet yang ini, kemudian disini kamu pilih akun security dan verifikasi. Yang ini, kemudian disini kamu bisa pilih yang my question is not on the list, yang ini. Selanjutnya disini kamu bisa menuliskan kendala apa yang sedang kamu alami ke tim supportnya, tapi menggunakan bahasa inggris ya. Jadi kamu bisa tulis dulu, lalu translate, dan kopas ke sini gitu ya. Nah, kalau udah kamu tulis, kamu kirim ke tim supportnya, itu kamu butuh waktu agar tim supportnya itu ngerespon chat kamu gitu kan. Nah, nanti kalau udah ngerespon apa jawabannya gitu kan, terserah gimana nantinya gitu. Aku juga cuma bisa ngasih sarannya sampai sini doang gitu kan, tergantung gimana nanti jawaban tim supportnya gitu. Untuk hasil akhirnya, itu semuanya terserah sama tim support wallet telegram. Aku cuma bisa bantu sampai sini doang ya. Sebagai content creator, aku tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang alasan spesifik mengapa verifikasi wallet kamu ditolak. Karena setiap kasus bisa berbeda-beda, namun aku harap panduan ini bisa membantu kamu untuk mendapatkan support yang kamu butuhkan ya. Oke, sekian dulu informasi dari aku tentang solusi verifikasi wallet telegram ditolak. Semoga bermanfaat. Terima kasih, see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax